Hai, gue Michael Haberiditya, saya seorang akademisi, founder dari Dangdut Studies. Saya akan membahas Dangdut dari A sampai Z hingga akrab di telinga pemuda seperti kamu. Oke, Dangdut itu sebenarnya berasal dari onomatope bunyi kendang, Dang Dangdut, gitu. Tahun 1960-an, Elia Kadam, sang boneka India. Dia cerita bahwa kata Dangdut sebenarnya sudah digunakan di kalangan terbatas, kalangan teman-teman orkesta Melayu itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain, Koran Tempo mencatat seorang sastrawan, teatrawan Putu Wijaya melakukan percakapan dengan Elia Kadam dan menuliskan pada Tempo 27 Mei 1972, mencatat bahwa Dangdut berasal dari musik Timur Tengah, Melayu, dan India. Di kata India itu, Putu Wijaya menuliskan Dangdengdut. Setelahnya, terma ding dihapus dan Dangdut menjadi terma yang konvensional digunakan majalah Tempo, tidak hanya Tempo, tapi semuanya. Terma Dangdut menjadi digunakan oleh masyarakat umum untuk merepresentasikan musik itu. Dangdut itu menarik. Dangdut itu punya semangat percampuran dengan kekinian. Kenapa saya bilang gitu? Karena pada dasarnya Dangdut selalu mencampurkan apa yang sedang trendy di masyarakat, isu apa yang hangat, dan apa yang terjadi di sekitar. Perasa bahwa Dangdut ini adalah musik masa kini. Dangdut itu tidak linear. Dia tidak berhenti pada satu fase saja, tapi sampai sekarang. Menarik ya, Dangdut mengalami perjalanan yang sangat panjang. Contoh, kita balik ke masa lalu, ketika awal-awal itu pengaruhnya ke India. Jadi Dangdut India dan sebagainya. Yang paling terkenal tentang Orkes Melayu India itu adalah Elia Kadam. Dia juga mencaburkan dengan musik Melayu. Itu menariknya. Jadi nada-nadanya itu gabungan dari nada-nada India, apalagi ada tablanya. Tablanya Dangdut itu. Uniknya musik Roma Irama. Dengan Orkes Melayu-nya Soneta, dia mencampurkan musik rock. Musik yang sedang gandrung, yang sedang hip-hipnya ketika itu. Bayangkan saja, Roma Irama mencampur distorsi gitar pada musik India. Nah, setelahnya yang tidak kalah menarik adalah Dangdut Pop. Kamelia Malik memasukkan unsur-unsur musik yang lebih nge-pop pada musiknya. Dan tidak hanya itu, dia menggabungkan sedikit nuansa salsa. Menarik bukan? Salah satu lagu yang menarik untuk disimak adalah Colang Colek. Colang Colek, Colang Colek, Ada Dangdut manis yang muncul. Mansur S. dan Radesa tiba-tiba mengebrang. Mereka tetap mengusung nada-nada India, tetapi musiknya, liriknya lebih manis. Bayangkan saja, dia mencoba membuat lagu yang lebih banyak bercerita tentang perempuan dan bagaimana dia mengejar perempuan. Di era yang sama juga, ada Dangdut Fangkot. Dan Fangkot ini menarik. Dia Dangdut yang lazimnya dipentaskan atau didengarkan di Club Malam. Nah, itu terjadi di beberapa area Jakarta seperti Bundaran HI dan beberapa kawasan itu memperdengarkan musik Dangdut Disco. Jadi Dangdut yang sudah memang India, ada Melayunya, ada Timur Tengahnya, tetapi juga dicampur dengan nada Disco. Biasa buat ajep-ajep kok zaman sekarang. Nah, beberapa artis atau beberapa biduan yang menyanyikan ada Jeffrey Bule dan beberapa kawan-kawan lainnya. Di Jawa Timur, Dangdut Koplo. Dangdut Koplo yang sedang kenal di masyarakat di Pantura berkembang. Memang jalur itu ikut memberikan subangsi pada persebarannya. Tetapi di Jawa Timur itu sendiri, seperti Surabaya, Jombang, Nganjuk, Kediri, itu memproduksi musik-musik khas mereka. Koplo tidak hanya tunggal, beragam. Dan tidak hanya itu-itu saja. Pasti Anda mengingat sang biduan, Inulda Ratista. Ya, Inulda Ratista memang dari Jawa Timur. Dia pasuruan. Dia memang berkembang dari sana, dari Dangdut Koplo, dan diambil di Jakarta. Selain itu, di Jawa Timur, tidak hanya Dangdut Koplo yang itu-itu saja, dia terus berkembang seiring perkembangan zaman. Ada Dangdut Rege, dicampur dengan Dangdut Rege, seperti Cak Sodik. Cak Sodik mencapurkan Dangdut Koplo dengan Rege. Lainnya, Dangdut juga terus berkembang. Pengaruh budaya seperti K-pop dan sebagainya juga masuk. Contoh kita bisa lihat, Via Valen, Nera Karisma ketika itu, Ratna Antika sudah berfashion, tidak lagi terbuka, tetapi lebih manis. Ada Dangdut di beberapa daerah lainnya, seperti Jawa Tengah, Jogja, yang mengusung hal berbeda, seperti ada Dangdut Hip Hop. Nah, Dangdut Hip Hop ada Endex AK. Teman-teman pasti ingat lagu sayang dengan lagu sayang yang ada rap-nya. Di tahun yang sama, 2012-an, 2013-an, ada Dangdut yang mengusung Dangdut yang pada saat itu Dangdut anak muda, katanya. Seperti Om Wawes, lalu ada Beriringan Datang, ada Nendar Boy Gang, ada Guyon Waton, lalu di Ngawi ada Denny Caknan. Mereka semua Dangdut baru. Saya menyebutnya sebagai Dangdut Jawa kontemporer. Dan lebih spesifiknya, saya menamai mereka Dangdut Ambiar. Mengapa? Karena ketika ditanya, referensi mereka hanya satu. Didi Kempot. Dan lagunya tentu dengan lirik cinta, anak muda, laki-laki, biduan lanang. Dan menyanyikan dengan nuansa musik yang lebih kekinian, dicambur dengan musik-musik yang lebih trendy, dan disukai anak muda, mereka menjelma menjadi Dangdut baru. Mengapa Dangdut dianggap musik receh? Nah, receh ini selalu berkaitan dengan jendri lainnya. Gesekan-gesekan ini membuat Dangdut dikatakan musik kampungan, musik norak, musik receh. Roma Irama, salah satu aktor dari Dangdut, biduannya cukup cekatan untuk membalas semua-semuan itu. Tahun 1975, seingat saya ada lagu Dilarang Melarang. Melarang Melarang, disenangan orang. Itu lagu, itu diciptakan untuk, ya lu jangan ngerusuin gue lah, bikin lagu Dangdut. Ini yang menjadi cekalabakal, mengapa, bagaimana, pertarungan dilakukan oleh musik Dangdut, atas anggapan receh. Dangdut juga mengalami masa, dianggap kemunduran, atau ada penerokan kuat. Momen selanjutnya di tahun 1979. Tidak tahu, awalnya Dangdut bermusuhan dengan rock. Akhirnya, tahun 1979, Dangdut dipertemukan dengan musik rock, di Stadion Glora Bung Karno. Ketika itu, dari Dangdut, ada Roma Irama dan Om Soneta, dan dari rock, ada Godless dan Ahmad Albar. Buntut dari aksi damai, saya menyebutnya. Aksi damai dan pertemuan itu, akhirnya Dangdut dan rock, menjalin persahabatan. Tidak ada lagi, bagi koran-koran, tidak ada lagi pertengkaran, yang ada hanya musik Indonesia. Pada dasarnya, mengapa Dangdut membawakan lirik-lirik yang bernuansakan atau bercerita tentang masyarakat? Masyarakat, kelas menengah, dan kelas bawah. Pada dasarnya, ketika kita melihat sejarah Dangdut, Dangdut selalu membawa narasi, membawa cerita yang ada di masyarakat. Isu yang berada di masyarakat, yang terjadi di sekitar, selalu menjadi bahan, menjadi cerita dalam musik Dangdut. Akhirnya Dangdut sejak itu, mempunyai logika yang menarik. Logikanya selalu membawa apa yang ada di sekitar mereka, apa yang bisa menggambarkan perasaan mereka. Akhirnya cerita kesedihan, cerita patah hati, perselingkuhan yang ada di masyarakat. Lalu sisa segitiga, semua dibawakan. Bahkan sampai isu rumah tangga. Siapa yang tidak terwakili? Itulah lirik Dangdut, mengapa sangat membuat masyarakat jatuh cinta. Lain soal lagi ketika tahun 2003, ketika naik Dangdut Koplo, itu terjadi bahwa Dangdut mengalami sedikit kemunduran, atau stuck pada progresi chord dan secara musikal. Dangdut Koplo tahun 2003 datang. dia menjelma menjadi kuda hitam. Dia mulai digemari, tapi juga dicemoh oleh masyarakat karena katanya goyangnya terlalu heboh. Koplo tetap Koplo. Dan Koplo itu Dangdut. uniknya, yang membuat Dangdut Koplo kembali hadir adalah acara televisi. You Keep Smile. Itu cukup menita perhatian dan membuat gelora Dangdut makin naik. Dengan kehadiran Om Sonata dari Jombang, Dangdut Koplo begitu kentara. Dan tidak hanya itu, didengarkan dan disiarkan secara nasional. Lalu bagaimana mungkin? Dan bagaimana tidak? Dangdut kembali bersinar. Apalagi Dangdut Koplo. Ya, begitulah. Dangdut Koplo akhirnya naik kembali. Dia berkembang hingga sekarang. Tetapi di samping itu, perkembangannya tidak stagnan. Tetapi terbarui dengan Dangdut Ambiar. Dangdut itu musik Indonesia. Mau dibilang norak, kampungan, receh, tetap saja musik Indonesia. Bahkan bagi saya, untuk melihat Indonesia, dengarkan saja Dangdut. Kenapa? Karena dia bercerita tentang kisah kita, kisah Indonesia. Cinta, mata hati, rumah tangga, apapun itu, dibahas oleh Dangdut. Bagi saya, Dangdut itu membicarakan persoalan dengan irama. Keren bukan? Bicara melalui irama. Tidak hanya itu, yang menarik juga, Dangdut menjadi suatu perkembangan yang panjang, di perjalanan yang panjang. Tidak hanya berhenti pada satu titik, tapi terus berkembang. Bagaimana masa depan Dangdut? Tidak perlu repot-repot. Anda hanya perlu mendengarkan saja. Biarkan irama-iramanya membuat Anda tidak hanya terkejut, tapi takjub. Selamat mendengar Dangdut.